Kalau terbukti laporan itu, apakah PPATK bisa dihukum, Prof? Ya prinsipnya kan secara hukum ya, secara hukum kan siapapun juga yang melakukan atau melanggar hukum, melakukan perbuatan melawan hukum tanpa kecuali, tanpa kecuali. Selalu saya mengatakan tanpa kecuali ya bisa dimitai pertanggung jawaban hukum. Apakah pertanggung jawaban hukumnya berupa pertanggung jawaban hukum administrasi, hukum pidana bahkan ya, kalau tergantung pelanggarannya kan. Kalau melanggar ketentuan undang-undang yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang berisi tentang ketentuan pidana, maka dia bisa dimitai pertanggung jawaban hukum pidana. Nah tergantung, ya ini saya pikir tidak ada yang kemudian imun atau kebal hukum kan secara prinsip seperti itu. Namun kan harus dilihat apakah kesalahannya, apakah memang kesalahan itu adalah sifatnya kesalahan yang berujung kepada adanya sanksi, baik itu sanksi pidana atau kesalahan itu sifatnya adalah sanksi administrasi. Atau bahkan kesalahan sebenarnya ini ada masalah soal etis ya. Etis ya, kode etik kan ada aturan mainnya di dalam aturan internal di BPATK kan ada juga gitu. Apakah kemudian yang dilakukan, ya itu apakah melanggar hal seperti itu atau tidak. Terima kasih telah menonton!